Pulau Umang sebetulnya adalah pulau pribadi yang dibuka untuk umum. Saya pun menikmati sensasi berjalan di pantai ditemani sembilan. Liburan kali ini saya menjatuhkan pilihan ke Pulau Umang. Setelah berkendara selama 5 jam dari Jakarta dan menyusuri sebagian pantai barat Pulau Jawa, Serang dan Pandeglang, sampailah kami di Pantai Sumur di Selat Sunda. Pantai Sumur terletak nyaris di ujung selatan Jawa Barat. Meski belum sepopuler Pantai Anyar, Pantai Sumur memiliki pesona tersendiri. Terasa teduh karena banyak ditumbuhi pohon kelapa. Nah sekarang saya sedang menunggu kapal ferinya datang menjemput ke Dermaga ini. Dan kapal ferinya datang setiap 15 menit sekali untuk mengangkut para penumpang menuju Pulau Umang. Dibutuhkan waktu sekitar 10 menit dari Dermaga ini menuju Pulau Umang di sana. Wah, pemandangan menyeberang dari Pantai Sumur ke Pulau Umang tak kalah indahnya. Pulau Umang sebetulnya adalah pulau pribadi yang dibuka untuk umum. Saya pun menikmati sensasi berjalan di pantai ditemani semilir angin. Wah, ada kolam renang yang nyaris bersatu dengan laut. Saya memutuskan untuk sejenak menikmati pemandangan pantai. Pemandangan ini menghilangkan rasa penat dan lelah dalam perjalanan. Sementara pengunjung lain menyerbu kolam renang atau sekedar bermain air sepuasnya. Di tepi pantai beberapa gazebo menghadap ke laut. Biasanya gazebo tersebut untuk para tamu menikmati makan malam romantis. Pulau ini juga dijadikan sebagai kawasan konservasi alam. Lihatlah berbagai tanaman seperti ketapang yang dibudayakan di tempat ini. Wah, saya juga menemukan seekor burung elang yang kesepian. Saat sore menjelang, saya menunggu matahari tenggelam. Sayangnya, kali ini matahari hanya mengintip di balik awan. Malam harinya, saya tak melewatkan menikmati eksotika Pulau Umang yang lain. Saat ini saya tertarik untuk menikmati suasana malam hari di Pulau Umang ini. Selain dekat di tepi pantai, suasana di sini memang romantis sekali. Ternyata di antara pasir-pasir putih dan karang-karang di tepi pantai ini, saya nemu binatang Umang atau yang biasa disebut Kelomang. Dan dia nggak malu-malu lho. Umang memang penghuni asli pulau ini. Binatang ini biasanya muncul di malam hari. Seringkali, Umang meninggalkan cangkang dan berpindah ke cangkang lain. Tentunya, perpindahan ini ada maksudnya. Karena tubuh mereka semakin besar, mereka juga perlu tempat tinggal yang lebih besar pula. Tiba-tiba perut saya terasa lapar. Kali ini, saya makan malam di sebuah tempat yang didesain bernuansa romantis. Makan malam seperti ini akan lebih menyenangkan jika Anda datang bersama dengan pasangan Anda. Tapi sayangnya, saya datang kali ini sendiri saja. Namun, suasana romantis seperti ini cukup mengobati kesendirian saya. Setelah kenyang, saya menuju pantai kembali. Saya kemudian mencoba menaiki perahu tradisional yang biasa dipakai nelayan untuk mencari ikan di laut. Warga setempat menjemputnya Jukung. Perahu ini melaju hanya mengandalkan hempusan angin. Sayang sekali saudara, keinginan saya untuk menaiki Jukung. Perahu tradisional yang digunakan oleh palan nelayan untuk menangkap ikan harus batal. Karena cuacanya tidak memungkinkan dan kalau dipaksakan bisa jadi sangat membahayakan. Jadi lebih baik saya malam ini istirahat saja di kamar. Terima kasih telah menonton!